Dinas Pertanian Distan Provinsi Banten akan menarjunkan sebanyak 40 personil untuk melakukan pengawasan terhadap 1.800 lapak hewan kurban yang tersebar di delapan kabupaten dan kota. Pelepasan oleh para petugas pemeriksa hewan kurban tersebut dilakukan di Aula Distan Banten pada selasa 4 Juni 2024. Kepala Disan Provinsi Banten Agus M. Tauhid mengatakan pengawasan ini merupakan salah satu rangkaian yang dilakukan Pemprov untuk memastikan hewan kurban yang diperjual berikan di Provinsi Banten dalam kondisi sehat, cukup umur dan memenuhi kaedah syariat agama. Menurutnya untuk bisa lebih maksimal dalam pengawasan yang dilakukan itu juga melibatkan para DKM serta Persatuan Dokter Hewan Indonesia PDHI Provinsi Banten. Mereka diberikan sosialisasi dan edukasi sebelum melakukan pengawasan sehingga pengetahuan mereka akan kesehatan hewan kurban menjadi lebih matang. Inilah upaya Distan Banten, salah satu rangkaian. Kami pastikan, ingin awal kami katakan bahwa kami ingin memberikan rasa nyaman batinia kepada umat muslim di Banten dalam melaksanakan hewan kurban, bahwa hewan kurban yang tersedia memenuhi kaedah aman, sehat, utuh dan halal. Pastikan bahwa proses yang kami keluarkan, rekomendasi memasukkan hewan kurban ke Banten, dipastikan hewan kurban yang bebas dari penyakit hewan menurut strategis. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian Provinsi Banten, Dr. Hewan Ari Mardiana mengatakan, secara teknis, 40 tim pengawas itu akan dibagi dua. Mereka akan turun dengan penjadwalan yang telah disesuaikan bersama tim dari kabupaten dan kota. Kemudian pengawasan dilakukan sejak tanggal 5 sampai 14 Juni 2024 bersama dengan Pemda setempat. Menurutnya, jika dalam pemeriksaan ada temuan hewan kurban yang kurang sehat atau ada gejala lainnya, maka pihak akan melakukan pemeriksaan, termasuk jika diperlukan tindakan lanjutan. Misalnya ada temuan di lapangan atau di lapak, maka kita sarankan untuk, kalau misalnya itu indikasinya adalah penyakit yang biasa karena memang stres, karena memang kelelahan, itu kita sarankan untuk diisolasi, untuk tidak dijual, dan kalaupun misalnya kita juga kadang-kadang ketemu yang kurang umurnya gitu ya, umurnya belum masuk waktu untuk kurban, kita juga sarankan itu dijual sebagai akikah saja. Diketahui, selain pelepasan, acara tersebut juga dilakukan pemberian sertifikat penghargaan pada DKM yang bisa menjaga hijin sanitasi terbaik, sekaligus pembekalan bagi petugas dan DKM dalam pelaksanaan hewan kurban 2024. Henda Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan. Henda Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan. Henda Hermawan, Jurnalis Banten TV dari Serang, memberitakan.